Kayaknya kalau libur-liburan kayak gini Mending kita bikin menu simple kayak gini aja Aku udah siapin 250 gram gula pasir Mau aku lelehin seperti karamel kayak gini Kalau udah blokutuk-lutuk kita siram pakai air panas ya Harus air panas diaduk-aduk Setelah itu kita sisihkan Dan disini aku mau timbang dulu tepung terigu Sekitar 80-100 gram Dan tepung tapioca juga sama ya Lanjut disini aku mau mencairkan mentega Tunggu sampai dingin Setelah itu disini pertepungan tadi kita masukkan Ini ada tepung terigu dan tepung tapioca Tambahkan juga baking soda dan baking powder Lalu kita saring biar tidak ada yang menggerindil gitu ya Lalu diaduk-aduk Lanjut kita mau ceplokkan sekitar 3 butir telur Nah kalau udah tambahkan juga vanili secukupnya aja Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur Merata kayak gini Baru kita masukkan perlahan tepung yang udah kita aduk-aduk tadi Diaduk-aduk lagi sampai tercampur Kalau udah tercampur kita masukkan lagi tepung yang tadi Dan aku tambahkan margarin Diaduk-aduk sampai rata Kalau udah rata kayak gini aku tambahkan susu kental manis Nah lanjut kalau udah tercampur Masukkan perlahan karamel yang udah dingin tadi Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Dan warnanya berubah menjadi coklat kayak gini Setelah itu aku mau siapkan loyang Disini loyangnya kita olesi dulu dengan margarin Setelah diolesi baru kita taburi dengan tepung Nah kalau udah merata lanjut Disini juga aku mau tuangkan adonan tadi Disaring juga ya Biar tidak ada yang menggrindil Setelah itu hentak-hentakan Dan disini kita masukkan ke dalam oven Yang sudah kita panaskan Ini sekitar 180 derajat sampai 50 menit aja Nah kita tunggu sampai ini bolunya matang Kalian harus cobain banget bikin menu ini Biar anak-anak betah di rumah Nah ini bolu sarang semutnya udah jadi Kita sajikan dan kita bagikan ke anak-anak Biar liburannya makin betah di rumah Selamat mencoba di rumah ya Semoga kalian kalau bikin bolu sarang semut Berhasil kayak aku kayak gini Empuk dan di dalamnya ada sarang-sarang Kayak sarang semut kayak gini nih bentuknya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.